selamat pagi adik adik bagaimana kabarnya semua hari ini puji Tuhan kalau semua dalam keadaan sehat tetap semangat tetap bersuka cita ya nah di pagi hari ini kakak mau ajak adik adik kembali untuk memuji Tuhan kita mau angkat pujian ku diberikan kidung baru adik adik boleh ikuti di rumah sambil laki gerak oke 1,2,3 ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku irama lagu paling mulia kidung kasih yang merdu hatiku bersuka citalah bersuka citalah bersuka citalah bersuka citalah bersuka citalah hatiku bersuka citalah di dalam Yesus Tuhanku nah untuk lagu selanjutnya kita mau menyanyikan di pintumu ku datang sama-sama ya 1,2,3 di pintumu ku datang dan mengetok di pintumu ku datang dan mengetok di pintumu ku datang dan mengetok pintumu ku masuk pintumu ku masuklah pintumu ku masuklah baik adik adik untuk lagu selanjutnya kita mau angkat pujian burung pipit yang kecil 1,2,3 burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan terlebih diriku dikasihi Tuhan nah adik adik kita telah merasakan suka cita memuji Tuhan sekarang saatnya kita untuk berdoa mari adik adik kita satu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikannya karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan buatlah hati kami untuk merasakan suka cita dalam setiap pujian doa dan firman Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus amin oke adik adik sebelum kita berdoa dan mendengarkan cerita kita mau nyanyi dulu kitab suci hartaku 1,2,3 kitab suci hartaku tak ternilai hargamu olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya nah adik adik sebelum kita mendengarkan cerita kita harus apa dulu coba iya betul kita harus berdoa dulu nah kakak mau tanya siapa yang di rumah suka berdoa bagaimana sikap doanya yang benar adik adik tidak lupa kan iya dilipat tangannya dan ditutup matanya kita mau berdoa Tuhan Yesus yang baik kami mau mendengarkan cerita tolong kami agar dapat duduk dengan manis untuk mendengarkannya dan melakukannya dengan baik dalam kehidupan kami terima kasih Tuhan Yesus amin nah adik adik saatnya kakak untuk membaca alkitab disiapkan ya alkitabnya ayo adik adik siapa yang di rumah suka membaca alkitab nah ada di kitab mana ya Korintus itu di perjanjian lama atau baru ya coba dilihat alkitabnya iya betul kitab Korintus itu ada di perjanjian baru nah sekarang adik adik buka 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 bagi adik adik yang sudah bisa membuka alkitab dilihat ya alkitabnya dan buat adik adik yang belum bisa membaca alkitab bisa mendengarkan kakak rendahkanlah dirimu saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolus karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melapoi yang ada tertulis supaya jangan ada diantara kamu yang menyobongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima dan jika engkau memang menerimanya mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya kamu telah kenyang kamu telah menjadi kaya tanpa kami kamu telah menjadi raja ah alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia kami bodoh oleh karena kristus tetapi kamu arif dalam kristus kami lemah tetapi kamu kuat kamu mulia tetapi kami hina sama pada saat ini kami lapar haus telanjang dipukul dan hidup mengembara kami melakukan pekerjaan tangan yang berat kalau kami dimaki kami akan memberkati kalau kami dianiaya kami sabar kalau kami difitnah kami tetap menjawab dengan ramah kami telah menjadi sama dengan sampah dunia sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini demikianlah firman Tuhan kita telah membaca arkitab sekarang saatnya kakak untuk bercerita ayo kakak mau lihat nih adik-adik bisa duduk dengan manis baru kakak mulai ceritanya nah adik-adik ada jemaat di korintus yang terjadi masalah masalah apa ya ayo yang pegang arkitabnya coba dilihat arkitabnya ternyata jemaat di korintus memiliki banyak jemaat yang suka yang suka membeda-bedakan lasul yang melayani di sana karena memiliki sikap suka membeda-bedakan itu akan menimbulkan pertengkaran dan membuat permusuhan nah ada seorang lasul yang baik penuh dengan kasih dan rendah hati lasul itu bernama siapa ya adik-adik iya lasul itu bernama lasul paulus lasul paulus ingin agar jemaat di korintus tidak perikasi dalam memberitakan firman Tuhan karena pelayanan kepada Tuhan harus dilakukan dengan saling mendukung satu sama lain nah adik-adik sekarang kakak mau tanya siapa yang suka iri hati sama adiknya kakaknya temannya ayo tunjuk tangan nah itu baik gak adik-adik sikap iri hati itu adalah sikap yang tidak baik suka iri kalau adik kakak atau temannya punya barang yang baru nah dari cerita ini ada pesan loh yang kakak mau sampaikan kalau adik-adik harus memiliki hati yang baik untuk saling mendukung dapat menolong siapapun yang membutuhkan bantuan dan tidak boleh punya sikap iri hati apalagi sombong kita harus saling mengasihi dengan dengan begitu kita telah menjadi anak-anak yang baik yang menyenangkan hati Tuhan nah sekian dulu cerita dari kakak ya adik-adik nah baik adik-adik sudah menerakan cerita firman Tuhan kan tadi sekarang kita mau nyanyi lagu bermacam-macam anak adik-adik boleh sambil berdiri dan pakai gerakannya ya 1 2 3 bermacam-macam anak di seluruh dunia ada yang sawo matang dan putih kulitnya yang hitam atau kuning rambutnya pun beda tapi dalam hatinya sama semuanya baik yang keempat ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya kiranya ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk cerita yang telah kami dengar berkati kami agar dapat menjadi anak-anak yang berbuat baik bagi sesama kami dengan hati yang penuh dengan kasih dan ketulusan ajarkan kami untuk menjadi anak yang tidak iri hati dan dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan Yesus amin baik adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini kita mau mengkat pujian Yesus berpesan baiknya yang ketiga ya sama-sama 1,2,3 Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa duka dan keluh anak masing-masing di sekitarnya untuk sesamamu bersinarlah nah adik-adik ibadah kita telah selesai kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita sekarang saatnya kakak untuk berdoa nah adik-adik kita satu di dalam doa lipat tangannya dan tutup matanya mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang telah kami rakukan berkati setiap hari-hari kami biar selalu dalam penyertaan tangan kasih Tuhan pulihkan negeri kami agar kami bisa kembali bersekolah dan bermain terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin selamat hari minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati